nah disini saya punya 4 kmap dengan masing-masing 1 variable 2 variable, 3 variable, sampai 4 variable misalkan saya punya persamaan yang terdiri dari 1 variable persamaannya terdiri dari min term node A nah disini node A bisa dituliskan dengan garis di atas apa namanya, di atas variablenya atau pakai kutip nah terus karena cuma 1 variable berarti kalau kita gambarkan peta Carnot nya itu seperti yang di atas ini nah digambar ini angka 0 dan 1 yang di dalam itu menunjukkan nilai dari sel tersebut misalkan lagi contoh yang kedua saya punya oh iya nah disini saya tuliskan dulu cara mengisi cara mengisi ke kmap nya kalau yang atas itu kan menunjukkan nilai dari sel ya kalau yang cara mengisi persamaannya dengan menuliskan angka 1 menunjukkan bahwa sel tersebut terisi nah disini misalkan saya punya persamaan 2 variable yaitu yaitu A dan B nah terus min term nya yaitu misalkan A note B nah disini saya tulis note nya pakai kutip kaji ya or AB ya nah kalau kita lihat A note B ini kan berarti A nya 1 kalau note kalau dalam sum of product itu berarti kalau ada note nya berarti 0 nah yang di atas itu yang A note B ditambah atau or A and B itu adalah 1 0 tambah 1 1 1 0 tambah 1 1 jadi persamaan yang atas itu yang A note B or AB itu sama dengan 2 3 karena A note B itu kan 1 0 1 0 itu kan 2 AB itu 1 1 1 1 itu 3 nah karena 2 variable kita pakai kmap yang 4 kotak yang 4 kotak yang ini nah terus dari 4 kotak itu kita hanya mengisi 2 yaitu posisi 2 dan 3 yaitu posisi 2 dan 3 yang mana posisi 2 dan 3 itu lihat aja disitu binarnya yang di dalam yang penunjuk selnya itu bisa pakai binar atau desimal kalau saya tuliskan pakai binar eh pakai desimal maka posisi 0 0 itu sama dengan 0 nah 0 1 sama dengan 1 lalu 1 0 sama dengan 2 berarti ini 2 1 1 sama dengan 3 jadi kalau Anda mau tulis cara yang kiri atau cara yang kanan boleh ya maksudnya ditulisnya selnya pakai yang apa namanya binar atau pakai yang desimal nah disini karena yang terisi 2 3 maka kita kasih tanda kita kasih tandanya dengan angka 1 1 tuh ya jadi Anda bisa lihat sel yang terisi nah disitu kan A not B ya A not B oh salah nih jadi coba kita lihat petanya di atas yang kolom pertama itu not A ya not A kan persamaannya A not B berarti kita pakai kolom yang kedua nah Anda lihat A not B berarti pertemuannya disini ya jadi 2 tuh disitu kemudian AB nah berarti yang ini ngerti ya oke kita masuk ke contoh yang ketiga misalkan saya punya persamaan yang tadi dari 3 variable nah disini sebelumnya saya akan menyajikan dulu tabel kmap yang 3 variable di atas ke dalam angka desimal kalau yang atas kan petunjuknya pakai angka-angka binar ya tiap selnya nah ini 0 0 0 0 sama dengan 0 0 0 1 sama dengan 1 0 1 0 1 0 sama dengan 2 0 1 1 sama dengan 3 nah ini lompat ya lompat skip 1 kolom 4 5 nah baru kolom yang ketiga nah ini kan 6 nah yang ini 7 kenapa begitu ya memang karton of map gitu bikinnya jadi untuk 6 dan 7 4 dan 5 dilompat nah berarti kalau misalkan saya punya persamaan yang terdiri dari 3 min term aja deh misalkan 2 7 5 nah nah ini persamaannya seperti apa sih kan ini kmap 3 variable berarti kita pakai 3 variable ini sama dengan ABC nah karena 2 itu 0 1 0 berarti yang dikasih tanda not yaitu A dan C nya ya A dan C nya nah terus yang 7 itu kan 1 1 1 kalau binarnya berarti ABC nya tidak ada yang dikasih tanda inverter atau not terus yang 5 itu 1 0 1 1 0 1 jadi ABC karena sama dengan 1 0 1 berarti 0 nya itu di variable B kita kasih tanda not berikutnya yang yang kalau misalkan kita tuliskan di dalam kalau misalkan kita gambarkan di petanya persamaan tersebut itu menempati sel mana sel yang sesuai dengan persamaannya itu kita kasih tanda ngasih tandanya tadi yaitu dengan menuliskan angka 1 di dalam sel tersebut 2 mana kan sini posisi 7 mana sini ya dan ini posisi 5 oke nah ini cara memetakkan persamaan ke Carnot map yang berikutnya adalah dengan 4 variable yang atas itu terdiri dari 4 baris 4 kolom karena 2 pangkat 4 sama dengan 16 dimana pangkat 4 nya itu karena 4 variable nah disini saya akan tuliskan bagaimana isi dari tiap sel dalam bentuk desimal nah karena sebenarnya anda sudah paham ya binar sama desimal konversi desimal binar binar desimal jadi saya rasa paham oh ya ini seharusnya 0 0 0 ya nah berarti ini 0 nah ini sama dengan 1 nah ini lompat ya 2 baru 3 nya di atasnya nah yang ini 3 tuh terus 4 5 6 lompat 7 di atasnya nah jadi cara ngisinya dilompat untuk yang ke 3 ya nah ini juga lompat jadi kolom 3 di skip 8 9 nah untuk baris 3 di skip baris 3 di skip jadi 10 nya di sini nah 10 11 nya di atas 10 baru yang kolom ketiga kita isi kolom yang ketiga yaitu 12 paling atas 12 12 13 di bawahnya nah terus yang ketiga kita skip 14 yang bawah 15 yang atas 14 oke jadi ini adalah peta dari keymap nah sekarang saya tuliskan soal misalkan aja kita mau mengisi sel dengan mean term misalkan 1 berikutnya mana ya berapa aja sih sebenarnya 10 11 nah sel mana sih yang terisi dan bagaimana bentuk persamaannya silahkan dibuat disini kita coba petakan ke dalam map carnov map nah ini pakai yang 2 peta yang 2 variable 3 variable atau 3 atau 4 variable nah caranya adalah angka yang paling besar yaitu 2 disitu kan ada 1 2 itu kita ubah ke dalam binair kalau 2 kan hasilnya 2 variable ya 1 0 kalau 1 1 tapi ngikutin yang besar nah karena 2 variable kita menggunakan peta yang 2 pangkat 2 atau 4 sel kemudian dia akan menempati sel yang mana kan sebelumnya sudah disampaikan bahwa ini tuh 0 1 2 3 nah karena disitu 1 2 berarti dia menempati sel yang pojok bawah dan pojok atas nah ini tidak bisa disederhanakan karena karena dia tidak berdampingan tidak 2 berdampingan atau 4 berdampingan 2 berdampingan sekarang kita lihat yang nomor 2 yang nomor 2 caranya sama disitu fungsinya terdiri dari 2 mintern yaitu yaitu 1 dan 3 angka yang paling besar yaitu 3 nah 3 ini binernya 1 1 berarti 2 variable nah 1 binernya 1 kita tambahin 0 di depannya 2 variable nah ini juga menggunakan peta yang 2 pangkat 2 atau 4 sel dimana posisinya nah posisinya di bawah dua-duanya nah untuk mengisi posisi kita gunakan angka 1 untuk menandai bahwa sel tersebut adalah persamaan yang sesuai dengan soalnya nah ini kan 2 berdampingan berarti bisa kita sederhanakan soal yang ketiga disitu ada 3 minterm sama seperti tadi caranya angka yang paling besar yaitu 7 kita ubah ke dalam binair hasilnya adalah 1 1 1 3 angka atau 3 bit 3 variable berarti nah berarti kita menggunakan keymap atau peta yang terdiri dari 2 pangkat 3 sel atau 8 sel yaitu yang ini nah kan sebelumnya sudah saya sampaikan posisi nilai desimal masing-masing sel yaitu ini 0 1 2 3 lompat 4 5 6 7 nah kemudian disitu kita lihat berarti posisi yang sesuai dengan persamaannya yaitu disini nah ini bisa kita sederhanakan kita gabung 2 berdampingan kiri 2 berdampingan kanan tidak boleh 3 sekaligus jadi harus 2 pangkat N ukurannya ukuran penggabungannya yang keempat angka yang tertinggi 7 berarti sama seperti tadi ya dia apa namanya menggunakan peta yang 2 pangkat 3 atau 8 sel nah itu kan 0 kan disitu ya paling pojok kiri atas nah terus disitu 4 7 nah ini tidak ada yang berdampingan tidak ada yang 2 berdampingan jadi ini tidak bisa disederhanakan yang soal nomor 4 kemudian soal nomor 5 yang soal nomor 5 itu ada 5 minter 2 3 4 5 6 yang paling besar 6 ya pasti 3 bit ya 7 aja tadi 3 bit 6 3 bit berarti 3 variable berarti kita menggunakan key map yang 8 sel atau 2 pangkat 3 nah dimana posisinya 0 1 2 3 4 5 4 nah itu adalah sel yang sesuai dengan persamaannya oke berarti kita kasih tanda angka 1 disini nah disini jelas ya banyak yang berdampingan kita bisa mencoba menggabung yang berdampingan atas bawah nah boleh yang ini boleh atau anda mau gabung dengan yang sebelah kanannya juga boleh seperti ini nah ya baik berikutnya adalah soal nomor 6 disitu ada 4 min term 7 13 14 15 nah yang kita konversi 15 yang paling besar menghasilkan 4 bit berarti 4 variable kalau 4 variable kita menggunakan map atau peta karnov yang 16 sel atau 2 pangkat 4 2 pangkat 4 16 nah dimana nih posisi 7 13 14 15 di sel mana pada peta karnov 2 pangkat 4 variable 4 variable 0 1 2 3 4 4 5 6 7 berarti disitu 8 lompat 9 10 11 12 13 nah berarti disini ya 13 lompat 14 berarti disini 14 nah disini 15 oke nah kalau kita tuliskan di kmf nya nah berarti disitu sel yang terisi bisa anda lihat nah ini bisa kita gampungkan karena banyak yang 2 berdampingan ya kalau seperti ini gak boleh ya 3 berdampingan seperti ini tidak boleh jadi harus 2 berdampingan bikin 2 nah ini 7 dan 15 kemudian 13 dan 15 kemudian 15 dan 14 soal yang ke 7 terakhir 6 9 10 12 nah ini terdapat kalau kita apa petakan di kmf itu di posisi mana kita lihat 0 1 2 3 4 5 6 lompat ya berarti 6 sini 7 8 9 9 berarti disini 10 lompat 11 12 berarti disini 12 nah kita lihat kalau di peta berarti seperti ini ini tidak ada yang berdampingan ya jadi kita tidak bisa melakukan penyederhanaan pada contoh nomor 7 nah disini kita akan lihat bagaimana pola penyederhanaan ya yaitu 2 berdampingan ke samping bagian bawah atau bagian atas pokoknya 2 berdampingan ke samping atau 2 berdampingan ke bawah ini pola penyederhanaannya dan ini berlaku dan ini berlaku untuk map key map yang 3 variable atau 8 sel ataupun yang 16 sel atau 4 variable ya oke kemudian sekarang kita lihat yang 8 sel atau 3 variable sama 2 berdampingan baik dia ke atas dengan bawah di sel manapun atau di kolom manapun 2 berdampingan atas bawah ya oke kemudian 2 berdampingan atas bawah atau 2 berdampingan kiri dan kanan jadi sama seperti pada key map 2 variable nah seperti ini 2 berdampingan seperti ini atau yang sebelahnya dengan yang sebelahnya pokoknya harus berdampingan kalau tidak berdampingan tidak bisa ya baik di baris atas maupun baris bawah sama dua-duanya nah seperti ini kalau misalkan 2 berdampingan 4 berdampingan kalau 3 berdampingan tidak bisa ya pokoknya kelipatan 2 pangkat N 4 berdampingan bisa mau di posisi manapun pokoknya kalau 4 berdampingan disitu bisa kita sederhanakan nah seperti ini 4 berdampingan dan ini bisa diterapkan juga di key map yang 16 sel atau 4 variable yang di sebelah kanan terus ujung dengan ujung bisa ya baik yang atas maupun yang bawah ini bisa kita gabung nah kalau misalkan 2 berdampingan ujung dan ujung juga bisa kita sederhanakan atau 4 berdampingan tadi saya bilang 2 pangkat N 4 berdampingan baik di bagian atas maupun di bagian bawah ya atau 8 berdampingan juga bisa Anda bisa lihat teorinya pada materi di slide ya nah kalau 3 berdampingan tidak bisa sekaligus harus 2 2 2 berdampingan 2 berdampingan seperti ini ya pokoknya kalau kalau ganjil atau selain 2 pangkat N bukan ganjil sih ya 2 pangkat N itu tidak bisa digabung sekaligus nah kalau seperti ini yang ini yang disederhanakan digabung nah yang ini ujung dengan ujung atau misalkan seperti ini nah ini bisa kan tadi boleh 4 berdampingan nah yang 1 juga bisa dengan yang sebelahnya 2 berdampingan sekarang kita lihat bagaimana pola pada 4 variable 4 variable atau 16 sel sama saja ya berlaku jadi 2 berdampingan 4 berdampingan 8 berdampingan itu bisa selama dia berdampingan sebanyak 2 pangkat N misalkan ujung dengan ujung bisa kemudian 2 berdampingan kalau misalkan 2 seperti ini bisa juga ujung dengan ujung ini 4 berdampingan ya jatuhnya 4 berdampingan kemudian kalau seperti ini ini juga bisa ya yang ujung sini dengan ujung sini ini 8 berdampingan jatuhnya kalau di tengah apa namanya berdampingan 8 itu juga bisa baik ke samping maupun ke bawah nah misalkan seperti ini ini 4 berdampingan sama seperti tadi di 3 variable ya nah ini 4 berdampingan seperti ini juga bisa kalau tadi kan sejajar 1 baris kalau yang ini beda baris beda kolom nah atau 8 berdampingan seperti ini kalau seperti ini tidak bisa ya nih pokoknya dia harus 2 pangkat N itu kan 6 elemen jadi jadi berdua berempat berlapan ber16 gitu tidak boleh selain 2 pangkat N jadi tidak bisa digabung begitu saja nah kalau terjadi seperti ini berarti kita gabung yang ini kemudian 4 berdampingan nah yang itu bisa digabung dengan sebelahnya yang ini ujung dengan ujung kita akan coba mengerjakan soal yang nomor 2 tuh ya jadi disitu kan ada 2 minter 1 dan 3 kalau tadi ini menggunakan kmap yang 2 variable ya nah ini kan kolom pertama node A kolom kedua A baris pertama node B baris kedua untuk variable B nah kalau kita lihat disini angka 1 yang pertama itu berada di kolom node A dan B berarti persamaan untuk fungsi ini adalah node A B or itu kan yang satu kedua ada di kolom A dan baris B berarti A B nah ini kita bisa sederhanakan karena 2 berdampingan maka kita bisa sederhanakan kalau kita lihat dua-duanya itu berada di kolom yang berbeda tapi berada di baris yang sama nah yang samanya itu yang kita ambil jadi persamaan ini disederhanakan menjadi sama dengan B nah kalau kita menggunakan aljabar bolean kita bisa tuliskan seperti ini menggunakan hukum distributif ya nah seperti ini jadi B N dalam kurung node A or A jadi B or 1 sama dengan B jadi kalau menggunakan hukum aljabar bisa KMAP bisa lebih praktis ya biasanya KMAP ini sangat efisien kalau untuk 3 dan 4 variable persamaannya sekarang kita akan kerjakan yang nomor 3 nah karena 7 itu 1, 1, 1 binarnya menggunakan 3 variable berarti kita pakai KMAP yang 8 cell nah 1, 3, 7 kan adanya disini ya berarti kita tandain nih 1 1, 1 nah yang kolom pertama itu adalah node A node B kemudian baris pertama node C karena 3 variable berarti A, B, C atau X, Y, Z atau variable yang lain terserah ya nah untuk angka 1 yang pertama berarti dia variablenya node A node A node B C nah berikutnya untuk sel yang satu lagi yang terisi nah ini berada di kolom node A B nah angka 1 itu kan yang sel yang saya tunjuk ini berarti dia adalah node A B C ya paham ya nah kemudian yang ketiga dia berada di kolom A, B dan baris C nah yang keempat kan itu A node B nah karena itu terdapat di kolom A, B dan baris C berarti min term yang ketiga yaitu A, B, C nah node A node B C itu kan 0, 0, 1 sama dengan 1 desimalnya kalau node A, B, C binarnya berarti 0, 1, 1 itu sama dengan 3 A, B, C 1, 1, 1 nah ini sama dengan desimal 7 nah kalau disederhanakan 2 min term ini kita lihat kan A node B C dan node A, B, C yang beda di variable B nya yang 1 node B yang 1 node C yang sama itu yang kita ambil node A, C nah yang jadi yang sama antara 2 min term itu adalah node A, C nah seperti ini jadi mereka terdapat di baris yang sama nah yang satu kolomnya node A node B yang satu node A, B yang berbeda adalah variable B nya jadi variable B nya kita coret jadi yang sama adalah node A, C kemudian yang min term kedua dengan ketiga sama ya jadi yang berbeda disitu variable A yang satu node A yang satu A nah itu kita buang kita ambil yang sama yaitu B, C jadi jumlah variable yang sama harus lebih banyak daripada variable yang berbeda nah kalau kita lihat pada gambarnya disitu yang berbeda adalah variable A nya yang satu node A yang satu A sementara variable B nya sama dan mereka berada di baris yang sama yaitu C ya nah berikutnya kita coba soal yang menggunakan 16 card of map 16 sel ya atau 2 pangkat 4 atau card of map 4 variable ini saya hapus dulu ya kita akan mengerjakan soal nomor 6 yang 7 13 14 15 nah karena disitu 15 itu binarnya 1 1 1 1 4 variable berarti kita menggunakan card of map yang 16 sel atau card of map yang 4 variable nah ini kan 7 ada disini 7 8 9 10 11 12 13 nah 13 disini 14 15 ya nah jadi kalau kita petakan ke card of map persamaan itu menempati sel seperti digambar nah sekarang kita lihat bagaimana sih bentuk persamaannya dan cara menyederhanakannya nah kalau kita lihat angka yang pertama ya dia ada di baris berapa sih baris pertama kan node C node D karena 4 variable berarti A, B, C, D ya ini node C, D baris 2 baris yang ketiga adalah C, D baris yang baris yang keempat adalah C node D nah kalau kita lihat kolomnya yaitu A, B berarti berarti node A, node B kolom pertama kolom yang kedua yaitu node A, B kolom yang ketiga A, B kolom yang keempat A, node B nah kalau kita lihat angka yang pertama yaitu 7 dia berada di baris di kolom node A, B dan baris C, D berarti di sini kita tuliskan A, B node A, B C, D oh D nya gak pakai ini ya gak pakai inverter or nah angka 1 yang berikutnya dia berada di kolom A, B baris node C, D berarti kita tuliskan di sini A, B node C, D yang ketiga yaitu berada di kolom A, B baris C, D berarti A, B, C, D tidak ada yang dinegasikan yang keempat yaitu berada di kolom A, B dan C node D nah kalau kita ubah ke dalam binar node itu kan 0 ya berarti 0, 1, 1, 1 nah ini kan sama dengan angka 7 1, 1, 0, 1 sama dengan angka 13 1, 1, 1 sama dengan 15 1, 1, 1 0 sama dengan 0 sama ya berarti nah sekarang setelah kita menuliskan persamaannya kita ubah ke dalam bagaimana penyederhanaannya sebetulnya kalau untuk penyederhanaan kita tidak perlu menuliskan persamaannya seperti ini ya cuma disini biar mahasiswa paham aja gitu nah kita lihat disitu kita bisa melakukan penyederhanaan terhadap 7 dan 13 disitu saya kasih penggabungan itu kan yang sama antara 7 dengan 13 kan B nya terus mereka di baris yang sama yaitu CD berarti kita tuliskan yang samanya yang bedanya kita tidak usah tuliskan ya jadi BCD hasil penyederhanaan antara 7 dengan 13 berikutnya adalah antara 13 dengan 14 ya nah disitu maaf dengan 15 yang sama yaitu baris kolomnya mereka berada di kolom yang sama yaitu AB cuma mereka beda baris ya jadi yang beda adalah C nya oke sekarang yang terakhir adalah disitu mereka di kolom yang sama yaitu AB maka kita tulis AB beda di variable D nya yang satu D yang satu D jadi yang sama adalah C jadi kita tulis ABC nah ini adalah hasil penyederhanaannya selamat menikmati